Match yang ketiga antara MBR Delphine melawan Archimica Masih bersama Cipi dan juga Kolios tentunya Kita akan lihat persebaran hero-hero dari kedua tim yang ada di masing-masing lane Kalau di Icel akan berhadapan dengan Hayabusa di area bawah sana Tapi kali ini era barunya MPL nanti ya Kolios Dan sampai ketinggalan 13 Agustus MPL season yang ketiga bakalan mulai Jangan lupa untuk di remain juga di kalender kalian sampai kalian gak ketinggalan Wow 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 itu KB agresif banget selalu gigitin Saber Dan itu yang membuat 1 bar darat terakhir itu kalau dipaksa bahaya juga sih Ana Tapi sayang sekali KB nya harus menjadi tumbal Harus tertake down nanti bakal dipanggil lagi sama seorang Jogol Dan Taupun coba ngelengambilin beberapa janggol milik Archimica kali ini Hayabusa pun coba untuk fokus terhadap lane nya Begitupun juga dengan Yuskansin Sanggap pun itu udah mulai sedikit digorong oleh seorang Ayabusa Udah ada pertolongan dari seorang Tau juga Menurut di area top lane sana Seorang Nafi Lera udah mulai melakukan 21station dengan seorang Lelitin Lelitin pun masih bisa menahan pergerakan dari Nafi Lera di area top lane sana Udah ada Ace juga yang coba untuk memperkaya dirinya dengan mengambil Gold Buff Ya Nafi Lera pun gak bisa menghentikan pergerakan dari Ace di area top lane sana Pou nya ngambil dan langsung dilewain dan dirikol-rikol Tau gak jadi dapet kelomang Berhasil dicuri begitu saja oleh seorang Pou untuk Gold Buff nya Tau pun kembali lagi melakukan rotasi area mid lane Lera Wolf yang masuk ke arah teman-teman dari MBL Delping Tau harus mundur ke dalam hidup Oh top lane Black Lutz nya apakah bakal connect Karena kalau connect itu bakal dihajar Tapi tadi Mountain Shocker juga udah mulai dipop up sama seorang Sky Dia belum mau memberitahu posisinya dia dimana Dan dari seorang Lelitin mencoba untuk langsung mundur melakukan recall Yes recall juga dilakukan Biar rambut lane sini amat Tapi untuk mulai orbiting score juga akan clear Dulu sudah selalu Harus mundur terlebih dahulu Coba untuk dipol apa seorang Gio Oh my God darahnya udah gak kelihatan Hampir aja itu Tau tumbang Bener-bener gak kelihatan Sampai tuh robot bisa rabies digigitin sama KB doang Wow membuat Tau pun harus mundur Purspot di menit yang kedua pun masih belum terbentuk Dan Tarto terbuka lebar kali untuk Archimica Belum ada engagement lebih jauh untuk NDR Delping Diamankan begitu saja tanpa ada gangguan yang berarti Queenie coba untuk fokus terhadap Buzz nya Ana pun udah mendapatkan beberapa damage Dengan surikan yang dipopuluh seorang Queenie Udah ada Tau juga yang coba untuk memberikan sedikit bal bantuan Tapi masih belum menampakkan dirinya Di area bawah sana Mountain Shaker pun udah dipop up Hanya untuk melihat pergerakan dari teman-teman Archimica Kali ini pun kita bisa lihat Ana coba untuk ngamanin gold buff nya Dan coba untuk memasture agar gold buff nya Tidak tersuruh Harusnya si Queenie udah tau ya Dimana Talon ini hilang dari map Dan kalo sampe dia mencoba untuk kemakan Atau kayak kepancing sama Ana Itu bakal langsung dipanis sama Talon Cuman dari Queenie pun Lebih minum untuk main safe aja Main secure Walaupun Talonnya terus-terusan bersembunyi Mencoba untuk menghajar Tapi Gyogoi Datang untuk nge-backup Talon mendapatkan informasi Bahwa adanya Gyogoi Apakah bakal siapa yang mulai duluan nih Karena Gyogoi mau mencoba masuk masuk Masa dekat ini Masa begitu aja Gyogoi dari Udah sekaret banget Satu bandara terakhir Datang Paul nya Untuk segera menyelamatkan seorang Gyogoi Ananya dalam bahaya Dan first blood masih didapatkan Oleh seorang Gyogoi First blood berhasil Di amankan di menit yang ketiga Tapi kali ini Bala bantuan Doidari Kimika penuh Mulai datang Echel dan juga Talca Harus mundur terlebih dahulu Queenie Udah mulai mengeluarkan Cloud Shadownya Udah mulai di ejector juga Tapi masih belum bisa Memberikan damage lebih Karena Queenie Udah mulai di killing Mulai seorang Popo pun Dan juga kawan-kawannya Berhasil menggerus Habis semua Ghost Shet Tart Milik MBR Delphin Di area bawah sana Oh oh Queenie hampir saja Tertek dengan Mountain Shaker Yang dipokal Kalian Nisan Tapi masih Bisa menyelamatkan dirinya Dengan sangat baik Ini Wow Tapi Lara Juga melakukan hal-hal yang sama Di area bawah sana Di area top lane Nafilera berhasil Menggerus setengah Gold Shad Tart Milik teman-teman Dari RR Kimika Wow Wow Ini Belum bisa menjadikan Keuntungan Untuk Nafilera Sebenarnya Karena Semakin lama Esmeral ini Bakal semakin Fight Bakal semakin Menggila Dan susah Banget untuk Di takedown Terutama Dari beberapa hero Yang dimiliki sama RR Kimika Juga bisa di dive in Sama seorang Nafilera Tapi Icel Iya Ternyata Dipanah juga Menggerobak Baru dibilang KB-nya mungkin Bisa selamat Langsung ditrust Begitu saya Dan udah ada Encounter Di area Tartal Kali ini Udah mulai dipoking Begitu saja Loh sarang S Taupun Coba untuk Kekuasikan dirinya Untuk mulai Masuk ke daerah Teritorial RR Kimika Orbiting Swords Juga dipot Tapi masih belum ada Engagemen Lebih pelaji Tartal pun Direlakan Begitu saja Untuk diamankan Oleh teman-teman Jari RR Kimika Kali pun Paul yang juga Memberikan Phantom Sirkan Dan gak mau Terlalu follow up Lebih jauh lagi Menghindari Sebisa mungkin Skirmage Yang terjadi Lele Pintan pun Sama halnya Coba untuk Membaring time Terlebih dahulu Dari masing-masing tim Masih coba Untuk bermain Lebih hati-hati lagi Dan gak mau Sama-sama ngasih momentum Ini magic damage Sebenarnya Jangan-jangan Tapi sepertinya Langsung diajar Tapi Paul masih bisa selamat Langsung diajar Blessing of the Gunness Masih bisa Untukkan Anak yang dalam bahaya Anak pun tumbang Talanya dalam bahaya lagi Apakah bakal terus-terusan Ditabrak sama S Dan yes Dabukyo Dari seorang S Yang menggunakan Kimi Jungle Oh oh Tiga hero kali Untuk Arcee Mika pun Sudah berhasil masuk Ke area objek kitar Di area bawah sana MDR Jauh Harus merelakan Objek kitar di area bawah Berhasil diaman Ke area Mika Meanwhile Di area toklink sana Lele Pingkan Coba untuk mulai 1v1 situation Bersama seorang Nafi Lera Tapi Nafi Lera masih Coba untuk Gak mau terlalu Lebih follow up Lebih jauh lagi Coba untuk bermain Hati-hati Tapi di area bawah Udah mulai ada kemeriahan Tiga hero dari sini Udah mulai memberikan Punishment Ke area dua Hero Dior Delphine Bahkan Kayak pun udah mulai Mendapatkan Berapa Seberapa critical damage Dan membuat MDR Delphine Gak bisa melanjutkan Lagi untuk Ngamanin red buff nya Dan contoh untuk Fokus terhadap Midlane Tarot Karena Alchemica Udah mulai melakukan Setup untuk masuk Ke area midlane Tarot MDR Delphine Empat hero berkumpul Siapa yang lewat Harusnya tidak akan selamat Tapi sepertinya S melihat Dimana Tal berada Dan langsung di Maximum Charge Masih belum bisa Konek Koneknya cuman Ke arah Sky Yang langsung terbakar Dan juga Purple Buff nya Dicolong sama SSMM Retribution Yang berhasil Mencuri Purple Buff Milik seorang Samsung Kalian Untuk melakukan rotasi Di area top lane Sini Tiga hero Udah bener-bener Meriah banget Tidak 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 Kembali Dipoking Objektif Berhasil Jamankan Meanwhile Shade Hasil dipokat Nafilera Masih bisa Nesustain Pergerakannya Dan Tartelnya Terbuka Bebas Dan kembali Lagi Berhasil Jamankan oleh Teman-teman dari Arachimica Tanah pada Gangguan yang berarti Kalau seperti ini Terus-terusan Maka Pundi-pundi Ghost Makin jauh Kita sudah mencuri Berbedanya 4.000 Dan sedangkan ini Mencuri Mencuri Nafilera Mencuri Untuk mundur Ke arah belakang Walaupun Ada SKI Tapi SKI Tidak Berani Terlalu Ada di depan Nafilera Mau gak Mau Banyak Menahan Gigitan Nafilera Itu Bakal Banyak Banyak Bite Mark Yang Ada di Kaki Nafilera Mencuri 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 Yes MBR Delphine Bermain Nafilasi Kali ini Masih Belum ada Enggajemen Lebih Lagi Untuk Mulai Melakukan Teamfight Namun Kali ini Sudah Ada 3 Hero Di area Kimika Yang Memasuki Midlane Tarat MBR Delphine Tapi Teman-teman Dari MBR Delphine Berhasil Gak Atau Kehilangan Satu Hero Pentingnya Di area Bawah Sana Esmeralda Berhasil Dipanis Dengan Sangat Baik Orang Hayab Busa Tapi Kita bisa Lihat Deceptornya Mengarahkan Sarang Kupa Saja Dan Meteor Shower Nggak Bisa Mendorong Pergerakan Dari Kimika Kali pun Berhasil Namanya Satu Poin Killing Berhasil Diklaim Oleh Seorang Eh Ini Bakal Jadi Bencana Karena Memang Satu Persatu Teman-teman Dari MBR Delphine Terculik Dan Mau MBR Delphine Harus Bermain Metasolid Kali ini Ana Yang Cuma Melakukan Split Push Di Yang Sakit Sekali Kiminya Pun Belum Tertake Down Kalo Dikiling S Berhasil Diamankan Bahkan S Pun Lagi Berhasil Ngan Satu Objek Alpha Disitu Kita bisa Lihat Juga Berhasil Satu Satu Terus Sayang Sekali Mega Kill Berhasil Diamankan Oleh Seorang Kimi Dan Poe Benar-benar Bisa Memback Teman-teman Dengan Sangat Baik Dua Hero Dari Teman-teman MBR Delphine Harus Apa ya Benar-benar Nggak Bisa Untuk Mulai Lihat Petak Ejector Nya Udah Mulai Fokus Terat Kyogoy Sampai Objek Tarot Lagi Berhasil Diamankan Oleh Teman-teman Dari Alar Kimika Dan Bahkan Satu Poin Kill Lagi Berhasil Diamankan Lagi Dan Lagi Oleh Teman-teman Dari Alar Kimika Ini Menjadi Momen Buat Dan Kimika Untuk Mendapatkan Lord Karena Mereka Fokus Menuju Kara Lord Ditambah Lagi Di Match Per Second Dari Seorang Kimi Yang Sakit Membuat Lordnya Bisa Take Down Dengan Cepat Yes Lordnya Pun Berhasil Diamanin Tanpa Gangguan Yang Berarti Oleh MBR Delphine Pun Untuk Melakukan Setup Apa Yang Harus Mereka Gunakan Untuk Mencounter Bergerakan Dari Ari Kimika Karena Kimika Kali Pun Mulai Melakukan Setup Yang Luar Biasa Barbar Di Area Midlane Sana Bahkan Kalipun Luar Tinggal Untuk Black Fokus Terhadap Target Sekalipun Harus Menahan Banyak Sekali Damage Yang Masuk Dari Pergerakan Hero RR Kimika Yang Udah Mulai Memberikan Beberapa Damage Namun Kalipun Lordnya Udah Mulai Berjalan Ke Area Midlane Masih Belum Ada Engagement Lebih Jauh Dan Masih Untuk Melakukan Setup Di Area Bottom Link Karena Lordnya Juga Lentar Masuk Dari Arah Midlane Dan Nanti Teman Teman Juga Sudah Mulai Siap Dan Yap Alpha Wolf KB Mencoba Untuk Menghajar Ke Arat Tapi Masih Ada Konsil Untuk Menggigit Ke Arat Sky Yang Sakit Banget Dua Bardara Langsung Menghilang Lele Pingkan Dengan Misal Export Yang Mencoba Membuat Ana Maju Kedepan Tapi Dari Arah Bottom Dan Juga Mid Sudah Mulai Habis Maraki Harus Bersabar Menunggu Minion Dari Tengah Masuk Dan Apakah Ini Akan Menjadi Akhir Dari Embar Delvin Kare Meta Cable Langsung Di Tau Langsung Di Langsung Telen Menuju Kara Seorang Tau Yang Langsung Tertek Cau Di Depan Sana Langsung Menunggu Menahan Beberapa Dimage Langsung Menunggu KB Nggak Jadi Gigit Dia Pun Langsung Mundur Tapi Base Sudah Mula Dia Pukul Pukul Queenie Mencob Langsung Ke Minion Dan Mereka Lebih Milih Untuk Ke Arah Top Base Taren Yang Masuk Dan Melakukan Strike Push Mereka Tau MBR Delphine Udah Mulai Memiliki Defense Michael SM Yang Bagus Walaupun Mereka Kehilangan 3 Inner Diter Taras Yang Mereka Masih Bisa Menahan Namun Sayang Masih Mau Lebih Masih Coba Untuk Memberikan Beberapa Critical Damage Jaren Masih Masih Bisa Ditahan Dan Distain Maximum Chargenya Pun Udah Mulai Dipop Dan Mereka Tetap Maju Karya Depan Sana UF Minen Udah Mulai Masuk BTR Jawor Queenie Queenie Bisa Kemana Mana Hayabusanya Berhasil Di Tak Don Kalian Kita Bisa Lihat Hall Yang Harus Menjadi Borbon Selanjutnya Antap Mau Berhasil Diamankan UF Minen Udah Mulai Masuk No Vileranya Pun Dar Bukil Berhasil Diamankan Oleh Seorang Ash Ash Masih Lebih Disini Kawan-kawannya Udah Mulai Membentengi Dan Masih Ada Di Area Depan Sana Dan Game Yang Kedua Kali Ini Berhasil Diamankan Oleh Teman-teman Dari RR Kimika